Halo semuanya, kembali lagi bersama Gerson dan pada video kali ini, gue akan mengajarkan metode clock yang lumayan efektif karena hanya perlu 9 gerakan, yaitu voxmalfit. Secara singkat, metode ini adalah kombinasi antara optimize blockman dengan 10 move memolus. Dan metode ini hanya memperlukan kalian untuk menghafal satu angka, dan kalau seandainya salah memo pun juga bisa dibetulkan, meskipun costnya adalah 1-2 detik. Dan metode ini tuh DNF proof ya bisa dibilang, jadi kalau emangnya setelah kalian ngelakuin tutorial dengan benar, maka kemungkinan DNFnya bisa dibilang nggak ada. Oke, kita langsung mulai aja ya. Oke, overview langkah dari optimize blockman adalah kita akan menyelesaikan center dan edge, U dengan C di kedua sisi. Lalu kita akan menyelesaikan yang tadi udah di pair di satu sisi dengan edge L dan corner ini juga dengan L dengan gerakan simul. Jadi seperti ini. Kita akan selesaikan 2x2 face. Lalu disini kita akan menyelesaikan cross ini. Dan ini ditungguin 2 move ya, jadi kayaknya boleh nioncokin ke sini dulu atau ke sini dulu. Nah, karena ini lebih deket ke sini, eh ke bawah, jadi kita akan gerakin sini. Lalu kita akan gerakin 5 ini, lalu match dengan sini. Dan disini tidak harus ke 12 ya, jadi kalian bisa solve kemana aja yang penting. Plus ini dengan satu corner ini jadi, lalu kalian ngelakuin X2. Lalu kita akan samakan 4 ini dengan ini, R, lalu bawah dengan ini. Kebetulan ini udah sama. Kalau ada yang nggak sama, kita lakukan kayak ini. Secara simul. Lalu kita akan naikin 2, kita akan samain ini semua dengan ini. Lalu yang terakhir, kedua terakhir adalah kita akan menyambakan ini dengan ini. Lalu terakhir kita akan membawa semua ke 12 secara simul. Nah, kita akan mulai dengan acakan yang baru lagi. Angka pertama adalah kita menyelesaikan U ke C di kedua sisi. Nah, U ke C di kedua sisi gimana? Di sini adalah di mana kalian mengingat satu angka pas inspection. Angka itu apa? Angka itu adalah selisih antara U dengan C. Bukan C dengan U, artinya atas dengan bawah. Nah, gimana kalian bisa menentukan selisihnya? Selisihnya adalah berapa jarak antara U ke C. Berapa jaraknya? Nah, di sini kan ini 1, ini 2. Angka jaraknya adalah 1. Kita pakai contoh yang lain sekarang. Ini ke sini. Ini ke sini itu dari jam 9 ke jam 6. Berapa jarak dari jam 9 ke 6? 3. Tapi dia berlawanan arah jarum jam. Jadi kita harus kasih negatif. Jadi jarak dari jam 9 ke 6 itu minus 3. Kita pakai satu contoh lagi. Ini. Nah, at this point kalian harus sudah bisa membayangkan tanpa tahu ini jam berapa. Ini ke sini. Nah, ini ke sini itu jaraknya adalah 2. Kenapa 2? Karena saya tahu dari sini ke sini. Itu jadi seperti ini. Jadi, cara untuk mudah adalah kita harus putar berapa ini supaya jadi ini. Which is jadi 2. Seperti itu ya. Kita akan mulai dari sini untuk diingat. Lalu, kalau sudah ingat, kita langsung flip X2 dan kita akan mulai soft di posisi seperti ini. Nah, untuk pinnya bagaimana? Pinnya adalah D. Semua di D diangkat. Ingat tadi 2 yang angkanya kita memo. Nah, 2 itu kita gerakan pakai tangan kanan. Atau kita putar yang atas. Karena ini basically sama. Kekonek. Dan ini kita akan, bawah kita akan putar. Supaya si tengah ini, si C ini sama dengan si U. Dan ini gerakan kita bisa lakuin secara simul. Kalau mau lebih gampang ya kita lakuin satu-satu aja. Jadi ini 2. Lalu, samakan ini ke sini. Nah, apa efeknya? Efeknya adalah kita menyamakan C U di kedua sisi. Nah, kita nggak usah flip Y2 lagi. Ini cuma buat ngasih lihat sih. Nah, kalau sudah. Langkah berikutnya adalah kita menyamakan C U yang tadi udah terbentuk di sisi yang kita kerjakan. Dengan si L. Lalu, corner ini UL dengan si L. Dan untuk melakukan itu kita akan naikin pin yang U, R aja. Nah, jadi kalau kita udah naikin U, R, kita bisa bebas gerakin dua ini secara simul. Nah, simulnya gimana? Kita mau nyamain dua ini dengan ini. Dan ini dengan ini. Seperti itu. Nah, langkah berikutnya adalah sama seperti pada clock flip biasanya. Lalu, yaitu kita menaikkan pin UL. Lalu, mencocokkan dengan ini atau ini. Lalu, kita akan cocokkan hasil tadi dengan yang belum dicocokkan. Lalu, selesai. Nah, untuk dari sini, ternyata lebih gampang ke bawah karena jaraknya cuma satu. Jadi, kita ngelakuin satu. Supaya si empat ini sama dengan yang ini. Nah, kita naikin yang bawah. Karena kita cocokin yang bawah. Maksudnya, kita naikin yang DL. Lalu, si lima ini kita akan cocokkan dengan si R. Nah, kalau kita mau ngelakuin yang sebaliknya, itu boleh banget. Bedanya adalah, kita cocokin ini ke sini dulu. Nah, lalu yang kita naikin pinnya adalah si UR. Lalu, cocokin sama si D. Nah, maka ini jadi ya. Setelah ini, kita melakukan flip X2. Kontis ini masih jadi yang tadi saya bilang. Nah, di sini kita akan naikin pin UR lagi. Dan kita akan melakukan langkah yang sama seperti langkah kedua. Yaitu menyelesaikan si C U dengan R. Lalu U. Dengan L maksudnya. Lalu UL dengan si L. Secara simul. Langkah berikutnya, di sini yang beda. Kita akan naikin pin UL. Lalu, kita akan menyamakan si 4 ini dengan si R. Dan at the same time, kita akan menyamakan si DR dengan D. Yang gerak itu adalah 4 ini dan si DR. Siapa yang ngegerakin? 4 ini digerakin pakai ini. DR ini digerakin pakai ini. Nah, kalian fokus ke ini ke sini dan ini ke sini. Nah, kalau udahan, kalian naikin U. Lalu cocokin 5 ini dengan yang bawah. Dengan ini atau ini? Sama aja pasti. Lalu kalau udahan, kita naikin pin DR. Jadi sekarang yang down cuma yang DL. Lalu kita cocokin yang ini, UR dengan DL. Pakai tangan kanan, kayak tadi. Nah, langkah terakhir adalah turunin yang ini. Jadi sekarang tinggal slash. Lalu secara simul, bawa ini 7 face ini ke arah 12. Dan 2 ini ke angka 12 secara barengan. Jadi, kalau kalian bingung, ini tuh ngegerakin yang ini. Kanan itu ngegerakin yang ini. Maka, clock kalian udah solve. Nah, ini ada clock yang udah diacak lagi dengan acakan baru. Nah, saya akan mulai dengan orientasi seperti ini untuk di memo. Jadi jarak ini ke sini itu berapa? Berapa kita harus putar ini supaya sini? Jawabannya adalah 1. Karena ini putar ke 1 secara jam-jam hasilnya ini. Lalu kita ingat acakan 1. Dan kita naikin 2 pin ini. Ingat regulasi WCA baru, sekarang kita udah boleh ubah pin pas inspection. Jadi kalian bisa setup dari posisi seperti ini. Sekarang, saya akan kasih contoh bagaimana kalau sandaikan saya salah memo. Tadi kan 1 harusnya. Bagaimana kalau sandaikan saya memonya min 1. Saya udah gerakin min 1 tadi. Dan at the same time, jempol ini ngegerakin tengah supaya sama dengan U. Lalu kita akan samakan, kita akan naikin ini, D-L, U-R. Samakan ini dengan ini, dan ini dengan ini. Lalu samakan 4 ini dengan yang bawah, karena lebih deket. Lalu samakan 5 ini dengan yang R. Nah, ketika kita flip, maka ini nggak sama kan? Jangan panik. Cara untuk menyelesaikan yang nggak sama ini adalah dengan menggunakan D-R. Kalian tinggal puter sama yang tengahnya ke sini aja, ke atas. Bawah belakangnya nggak kenapa-napa. Dan ini udah sama. Nah, kalau udah selesai, kalian bisa lanjutin seperti biasa. Naikin yang ini. Nah, ini nggak usah diputer ya, karena udah sama. Kita tinggal puter yang kiri aja. Lalu kita akan naikin yang ini. Lalu kita samakan 4 ini dengan yang ini. Dan ini dengan yang ini. Terus, kita akan naikin yang atas, U. Samain si 5 ini dengan yang bawah. Lalu kita akan naikin yang bawah. Kanan, atau D-R. Lalu samakan U-R dengan D-L. Lalu kita turunin yang ini. Supaya ada slash yang naik. Terus kita samakan kedua. Skop ini ke arah 12. Jadi, sekarang saya akan kasih tau strategi untuk inspection-nya gimana. Nah, strategi inspection-nya adalah kita cari yang jarak antara tengah ke atas itu paling dikit, paling kecil. Which is, kalau bisa mendekati 1. Nah, ini kan bisa ngadap begini, karena jarak ini ke sini itu 1. Ini ke sini itu 1. Ingat ya, ini ke sini harus berapa? 1. Ini ke sini harus berapa? 1. Terus, kita lihat lagi. Ternyata ada lagi. Ini ke sini. Nah, ini ke sini harus berapa? 1. Nah, kalau udah ketemu tadi 3 itu, kalian flip. Yang mana yang paling dekat juga jaraknya? Kalau di flip. Nah, kalau misalnya kan kalian mulai dari sini. Ini kan 1 ya. Flip ke sini, jaraknya 3. Oh, sorry. Min 3. Mana jadi ke sini. Min 3 itu agak panjang move-nya. Tapi kalau kalian mulai dari sini, kalau di flip, itu sama-sama 1. Which is, gak terlalu ribet. Nah, jadi kita mulai dari sisi mana aja juga boleh. Yang penting, sisi yang kalian ingat itu, kalian lakuin di sisi sebaliknya. Jadi kalau kalian memo sisi ini, kalian lakuin di sini. Nah, jadi ingat memonya ini 1 ya. Kita langsung naikinnya bawah. Flip. Lalu kita mulai. 1. Cocokin. Cocokin. Simul. Cocokin sama yang ini. 4 ini. Cocokin sama yang bawah. Slip. Ini 2. Cocokin sama yang ini. Dan atas juga cocokin sama yang ini. Lalu naikin yang ini. Cocokin ini dengan ini. Dan at the same time ini dengan ini. Lalu naikin yang atas. Cocokin yang atas ini dengan yang bawah. Lalu naikin yang bawah. Cocokin yang ini dengan yang ini. Lalu yang terakhir. Kita turun yang ini. Bawah semua ke 12. Ya. Maka solve clock kalian sudah solve. Solve terakhir. Sebelum saya wrap up tutorial ini. Nah jadi ini example solve terakhir. Nah notice disini. Sudah ada yang jadi. Center edge nya. Nah ini bagus. Karena kita gak perlu memo. Karena gerakan D ini bener-bener awkward banget. Jadi. Kita. Bisa nge-skip memo ini. Karena basically kalau kita memo ini. Kesini juga 0 kan. Kita langsung mulai di sisi sini aja. Kalau saya sih ketemu begini. Saya langsung mulai dari sini apa pun terjadi. Oke ini example solve yang terakhir. Nah. Kalau ini seandainya sudah jadi. Maka. Yang kita lakukan adalah. Kita memu. Kita gak usah memo kan. Karena basically kan ini 0. Kita langsung tinggal lakuin flip X2. Lalu kita bisa mulai langsung dengan. Bawah sini. Lalu. Kita ke atas. Yang sini. Yang sini. Flip. Flip. Edit same type. Ini. Sudah jadi yang membuat. Kasus skip. Lalu semua ke 12. Oke. Jadi mungkin itu aja. Untuk tutorial clock kali ini. Pertanyaan berikutnya mungkin. Yakin bisa sub 10 pakai metode ini. Bayangin aja. Metode ini hanya perlu 9 move. Kalau kalian ngegerakin 1 move itu 1 detik. Udah pasti auto sub 10. Dan. Untuk gerakan-gerakan nyocokin seperti di flip. Yang tadi langkah ke 3 dan ke 4. Itu. Pasti kalian. Kalau udah jago bisa dibawa 1 detik. Untuk 2 itu. Jadi. Bisa aja kalian bisa dapetin sub 9 dengan metode ini. Nah. Dengan more practice. Dan putarannya cepat dan efisien. Ya latihan terus aja. Tidak menutup kemungkinan kalian bisa dapet sub 8. Atau sub. Bahkan sub 7. Atau bahkan sub 6. Pake metode ini. Mengingat. WR aja masih pake flip. Flip biasa. Dan flip biasa itu lebih banyak move. Di banding ini. Kian tutorial dari saya. Untuk kali ini. Kalau misalkan ada pertanyaan. Bisa langsung di leave di kolom komentar. Thank you for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. selamat menikmati